Intro Oke mas, ngulik lagi sedikit, kalau persen proporsi jumlah penerimaan pembagian investasi RDPU tadi, kalau tidak salah 100% bener? Yes, yes. Produknya apa aja mas? 100% penempatannya instrumen pasar uang. Oke, 100% pasar uang. Ada tiga. Sertifikat Bank Indonesia. SBI? Ada lagi deposito bank. Oke deposito bank. Ada lagi surat utang, obligasi atau suku yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Oke. Yang jatuh tempunya kurang dari satu tahun. Oh wow, menarik banget. Iya. Nah mas, kalau kita lihat produk reksadena itu kan tidak hanya RDPU atau reksadena pasar uang kan mas? Iya. Ada pendapatan tetap. Ada campuran. Ada campuran dan juga saham. Nah mas, apa kelebihan RDPU jika dibandingkan dengan investasi di produk reksadena yang lain? Oke, reksadena pasar uang itu memang fokusnya adalah menjaga likuiditas dan modal. Oke, fokus aja. Karena yang kita sering lihat, reksadena pasar uang itu cenderung naik ya kan? Bener. Tapi di satu sisi juga itu sebagai tabungan dan untuk membangun habit kan tadi, kita jelaskan. Dan return-nya pun itu nggak jauh-jauh dari rata-rata imbal hasil deposito. Oh, I see. Jadi deposito berapa? Oke, kita mau kalah indeksnya deposito karena banyak itu indeks-indeks deposito. Kalau kita cari di data feed kayak di Bloomberg, Pasar Dana, Info Vesta, dan lain-lain, itu ada namanya indeks deposito berapa bulan. Nah, itu yang kita mau beating. Eh, sorry. Reksadena pasar uang itu mau mengalahkan indeks tersebut. Lalu, reksadena pak, semua reksadena itu bukan objek pajak. Oh, berarti sudah tidak dikenakan pajak ya? Yes. Jadi, di Undang-Undang PPH Pasal 4 Ayat 3, itu menjelaskan bahwa keuntungan dari unit penyertaan reksadena KIK, itu bukan sebuah objek pajak. Jadi, ketika kita melakukan redemption untuk tujuan keuangan kita, kita tidak akan harus bayar pajak. Paling melapor saja, bahwa kita pernah punya reksadena ini loh selama tahun ini. Simple banget kan? Oh, super menarik, Mas.